Ribuan warga Rusia menggelar unjuk rasa antiperang sebagai imbas dari invasi ke Ukraina di depan kedutaan Ukraina di Moskow pada Minggu 27 Februari. Mereka berkumpul untuk menyuarakan rasa malu, kesedihan dan putus asa, serta meminta maaf kepada rakyat Ukraina atas invasi tersebut. Dikutip dari Kompas.com pada Senin 28 Februari, seorang warga Rusia bernama Alexandra mengatakan bahwa dirinya menentang perang ini dan menginginkan perang tersebut segera dihentikan. Ia mengungkapkan bahwa hatinya bersama rakyat Ukraina yang telah gugur, menderita dan berada di zona konflik. Para pengunjuk rasa meletakkan bunga di seberang jalan karena trotoar di depan kedutaan, dipasangi barikade dan dijaga polisi. Beberapa peserta aksi lainnya juga menaruh tanda bertuliskan maafkan kami. Tak sama di situ ada pula simbol hati dari kardus yang berwarna biru kuning, penderang Ukraina. Namun semua benda-benda tersebut dibuang petugas setelah mereka bubar. Seorang polisi mengatakan bahwa bunga-bunga tersebut disingkirkan setiap 2 jam agar tidak mengganggu orang yang lewat. Di kedutaan Ukraina, Alexandra mengatakan semua temannya menentang perang. Namun sebagian besar orang Rusia termasuk orang tua yang mendukung invasi Rusia. Kejadian di depan kedutaan itu hanya satu dari sekian aksi protes antiperang yang ditindas keras oleh polisi Moskwa. Sudah hampir 6.000 orang telah ditahan dalam aksi protes antiperang sejak Kamis, yakni saat invasi ke Ukraina dimulai. Banyak polisi yang berjaga di alun-alun ibu kota Rusia itu, sedangkan alun-alun pun skin di pusat kota ditutup pada minggu 27 Februari. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!